hai hai guys ya jumpa lagi bersama saya di channel Rahman DM 98 ya dan hari ini kita kedatangan kapal spil ya kapal spil izau zelita yang saat ini sudah beroperasi ya guys lagi proses bongkar muat di pelabuhan manokwari dan saat ini lagi proses bongkar ya dari atas kapal ke dermaga mana guys jadi info kapal spil ini tiganya dari malam ya dan melakukan kegiatan bongkar dari malam juga dan ini kelanjutannya dari kegiatan malam dan ini guys mereka menggunakan dua tren ya dua tren kegiatan bongkar satu dari keren darat dan yang satunya lagi dari keren kapal ya guys jadi saat ini keren darat lagi posisi bongkar ya dari eh atas kapal ke dermaga dan saat ini mereka bongkar di dalam palkai ya guys nah dan ini keren darat ya yang lagi proses penurunan kontainer dari atas kapal ke dermaga dan ini guys dari keren dua ya dari bbm sudah selesai bongkar di dalam palka dan persiapan muat kembali ke atas kapal ke atas kapal ya guys cuma mereka harus ansur kontainer yang ada di dermaga dulu setelah selesai ansur kontainernya dari dermaga ke lapangan penumpukannya spil baru di ansur kembali kontainer empty dari lapangan sesuainya spil ke dermaga ya guys dan saat ini lagi proses ansur ya dari dermaga ke lapangan penumpukannya spil dan sana ya guys hehehe hehehe gua dapat banyak kalau mah sedikit saja coba bantu bantu-bantu dulu tuh bantu-bantu dulu tuh dan di keren kapal ya guys di bagian tengah sana ya yang masih proses bongkar ini guys kontainer yang mau di ansur ya oleh teleler yang 02 dari bbm panas 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 selamat menikmati 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 Di atas Leler Mokon Ronton Ya guys Mokon Ronton Ya guys Mokon Ronton Atau di atas Saat ini operator Sudang angkat ya Kontainer Kosong guys Jadi ini proses muat ya guys Dari dermaga Ke atas kapal ya Ini kontainer yang Diansur dari lapangan Suai ke dermaga ya guys Jadi untuk kontainer empty Atau kontainer kosong Diturunkan ke atas dermaga Dengan Procliffe ya Procliffe yang menurunkan kontainer tersebut Ke dermaga ya guys Ini guys Ini kontainer yang diansur ya Yang dibawa ke dermaga ya guys Terima kasih selamat menikmati karena guys dua kontainer sekaligus ya yang diangkat oleh keren kapal ke atas kapal ya guys dan keren dari ppm juga sana lagi proses semua juga ya guys di atas kapal jadi mereka menggunakan tiga keren dua keren dari pilindo dan satu keren dari kapal ya dari kapal spil sendiri ya guys yang memuat ini guys mau pengisian BBM ya ke keren darat ini dari mekanik Indo sudah bawa solarnya guys ini guys kontainer yang akan dimuat jadi tiga keren sekaligus ya yang berjalan dalam kegiatan muat ya guys ini guys tiga kerennya sekaligus yang melakukan kegiatan muat di atas kapal ya guys dan di keren satu dari pilindo sudah posisi angkat ke atas kapal ya guys senangkan di keren dua dari pilindo masih dalam proses pemasangan speeder ya jadi keren kapal dia menggunakan sling ya di ujung sling mereka menggunakan ganco untuk pemasangan ganco nya di bagian kontainer ya agar bisa diangkat ke atas kapal ya guys sedangkan sana kontainer yang baru diansur akan diangkat oleh procliffe ya sana guys procliffe 70 ton yang nantinya ditaruh di atas dermaga nanti semua kontainer MT atau kontainer kosong ya guys semua disusun di dermaga untuk persiapan dimuat di atas kapal ya guys jadi keren kapal dia menggunakan ganco dengan sling ya guys penas satu kali angkat itu dua kontainer ya 3 ton yaitu guys langsung angkat hai 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 selamat menikmati jadi guys di kran 1 di pelindo ya dia muat di bagian belakang di main deck sedangkan di kran 2 ini dia masih muat di dalam palka ya guys kalau kran kapal dia muatnya di atas on deck terima kasih terima kasih terima kasih muka belakang penyal jalan ya guys kontainer yang diansir ya ini kapal spil ya kapal spil hijau jelita mungkin saat ini lagi proses muat ya guys selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih